Intro Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu teman-teman Si Abdurrahman Yuri Atau Adeda Di pesantren Darutohid Mudah-mudahan Allah menuntun hati Untuk tetap bersyukur Dimanapun kapanpun Dan dapat hikmah Dimanapun kapanpun Karena yang bisa memberikan kebahagiaan Ketentraman kesabaran adalah Di antaranya dengan hikmah Dalam kesempatan sekarang Saya akan menyampaikan satu cerita Cerita menarik nih teman-teman Suatu saat Ada Pemuda Pemuda miskin Jomlo Disingkat apa Pemijok Tapi dia punya keinginan Hidup ingin lebih baik lagi teman-teman Apa yang Dicari Kemudian dia menemukan buku Buku pada saat baca-baca Ternyata ada disana Ini cerita ya Ada batu ajaib Batu ajaib Dibuka Kalau bilang apapun Bisa terwujud Ini mas cerita ya Kembali saya sampaikan di mas cerita Karena saking semangatnya Hidupnya ingin berubah Jadi dia Mengikuti nih petunjuk yang ada di buku Batu tersebut Bulat Hitam Hangat Dicari Telusuri sungai Wah ini benar nih ada Sudah persis nih Sungai ini Kayak di buku Buku tua tersebut Semangat Cari batu Tiap ketemu batu Bulat Dipegang Ah bukan Lempar Pegang cari lagi Pegang Ah bukan Lempar Pegang lempar Pegang lempar Jadi kebiasaan Tiap menemukan batu Dia pegang Dia lempar Suatu saat ketemu itu batu bulat tersebut Yang bisa Merubah Nasibnya Tapi karena sudah terbiasa dilempar Dia lempar juga Nah itulah teman-teman Dalam kehidupan sehari-hari kita nih Zikir adalah bisa merubah hidup kita Doa bisa merubah hidup kita Salat bisa merubah hidup kita Sedekah bisa merubah hidup kita Umroh haji Bisa merubah hidup kita Berbuat kebaikan Bisa merubah hidup kita Berwudu Bisa merubah hidup kita Tapi karena terbiasanya Sebagaimana pemuda tadi Melempar batu Seakan-akan Hari demi hari Tidak ada perubahan Karena Si ibadahnya Tidak bermakna Makanya dalam kesempatan ini Ini mengingatkan kembali Teman-teman Kalau ingin Robah Maknai apa yang kita lakukan Sebagaimana sholat Sholat ada lima khusus Khusus persiapan Khusus gerakan Khusus bacaan Khusus penghayatan Dan khusus dalam kehidupan sehari-hari Akibat dari sholat yang kita lakukan Ingin robah Robah ibadah kita Lebih bermakna lagi Lebih serius lagi Lebih sungguh-sungguh lagi Karena begitu dekat dengan kita Untuk perubahan yang kita Dapatkan insya Allah Dengan pertolongan Allah Mudah-mudahan ada hikmahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Berbuka puasa Jangan lupa Ditelan Dikunyah dulu Ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah bersabda Khairunas Anfa'u mininas Sebaik-baik dari kalian Ya para manusia Adalah orang yang memberi manfaat Bagi orang lain Maka orang beragama Di dalam Islam ini Harus Memberi manfaat Bagi orang lain Saat ini Banyak kita ketahui Berapa banyak Orang yang bekerja harian Terdampak dari COVID-19 Orang-orang yang di PHK Dari kerjaannya Para tenaga medis Kekurangan APD Maka tugas kita Siapa yang peduli dengan sesama Maka yang di langit pun Akan peduli kepada kita semuanya Salurkan Zakat Infak Sotakoh Anda Wakaf Anda Ke Lasnas Di tipe dunia Insya Allah Amanah Barokah Manfaat dunia sampai akhirat Saya Ustaz Dizianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.